yuhuu sup daging sapinya sudah mateng nih guys ini siap untuk dinamati dan disini ada cabe rawitnya juga guys ini yang bikin mantap seger dagingnya sangat empuk kuahnya kuahnya mantap gurih pedas wah Hai semua kembali lagi di channel YouTube Devi Budi di video kali ini saya mau sharing cara membuat sup sapi yang sangat enak dagingnya empuk dan bumbunya sangat simple sekali kalian penasaran apa saja bahan dan bumbunya yuk simak videonya sampai dengan selesai dan bagi yang baru bergabung di channel YouTube Devi Budi jangan lupa dukungannya tekan tombol subscribe like comment dan share nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di video dan resep-resep yang terbaru dari saya terima kasih ini bahan beserta bumbunya sudah saya siapkan semua di sini ada 500 gram daging sapi yang sudah saya rebus untuk bumbunya sangat simple dan sederhana sekali ini ada Royco rasa sapi garam merica bubuk 3 siung bawang putih 1 siung merah setengah merah setengah pala daun bawang dan cabai rawit yuk kita masak sop sapi yang sangat enak dan super simple bumbunya disini ada 500 gram daging sapi ada Royco garam merica bawang putih bawang merah langkah pertama saya mau iris bawang merah dan bawang putihnya lanjut iris bawang daun dan untuk balanya disini saya parut saja atau diulek juga boleh ini palanya sudah selesai saya parut dan saya mau satukan sama merica dan garam siapkan minyak secukupnya untuk menggoreng bawang merah dan bawang putih goreng sampai wangi kalau sudah wangi seperti ini masukkan bumbunya tambahkan rohiko lalu tambahkan air panas masukkan daging sapinya masukkan daging sapinya tambahkan sedikit agi dan biarkan sampai mendidih dan ini daging sapinya sudah empuk masukkan cabai rawit bawang daun matikan api dan ini sudah siap untuk dilidangkan sapinya sudah siap ini saya taburkan bawang goreng biar tambah manis dan wangi sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati